Perasaan saya kembali ke Maduro Minatid, yang pertama saya rasa berhutang budi ya, karena sebelumnya saya 2019 main di Madura, cuman hari itu pas putaran, waktu itu putaran pertama, saya cedera di situ, terus masuk 2020, itu kan sempat Liga ada stop, jadi saya rasa saya harus kembali di putaran kedua ini untuk memang supaya kasih selesai saya punya itu, utang itu, jadi saya ingin balas budi gitu, karena kemarin sempat saya cedera di Maduro, tangani saya, saya bisa kembali pulih, terus saya ke Slema, nah sekarang saya balik lagi ke Maduro, karena itu. Ya memang, akhir-akhir pekan ketiga di Sleman, memang saya dapat kesempatan main, itu ada enam pertandingan kalau tidak salah. Nah di situ, dari tiga pertandingan sebelum yang tiga terakhir, memang ada enam tim, enam tim yang hubungi saya, Cuman, ya karena rasa tanggung jawab itu, yang buat saya harus kembali, begitu. Tekat saya datang di sini, ya semua pemain pasti tekat sama, mau menang, tidak ada yang mau kalah. Cuman, ya kalau kita mau menang, kita harus kerja keras, jadi apa pun yang terjadi untuk putaran kedua, saya yakin dengan materi pemain sekarang, kita siap untuk berikan yang terbaik untuk Maduro. Target saya, saya sebagai pemain saya selalu punya proses ya, ada proses, cuman saya punya komitmen, saya datang mau menang, gitu. Jadi kalau saya mau menang, dengan sendirinya pasti kita akan naik ke posisi yang baik-baik dan baik. Tapi kalau datang sebagai pemain untuk mau kalah, ya saya tidak di sini. Tapi saya datang di si Maduro, saya ingin buat yang terbaik untuk harus jadi Maduro menang. Pokoknya saya tidak boleh, saya tidak boleh main untuk kalah, saya mau main untuk menang. Itu prinsip saya. Ya sangat senang ya, karena semua pemain bagus, stopper bagus. Jemerson, stopper luar biasa, bagus. Abang Farudin juga bagus, karena sekarang emangnya abang di timnas. Jadi ya saya, kadek juga, adik-kadek pemain muda yang bagus. Saya kesini, ya saya mau untuk kita empat harus jadi satu. Untuk tetap kompak, apapun yang terjadi, kita empat harus jadi satu untuk jaga pertahanan supaya tidak boleh ada kebobolan. Ya kalau untuk putaran pertama kebobolan, ya saya belum bisa bicara. Cuma saya yakin bahwa setiap kali Maduro main mungkin di putaran pertama, pastikan ada evaluasi. Nah, jadi ya kita pemain pasti mau-mau di evaluasi untuk lebih baik. Jadi saya yakin bahwa dengan mungkin kebobolan di putaran pertama, putaran kedua pasti kita tidak boleh lagi. Kita pokoknya putaran kedua harus lebih baik lagi daripada putaran pertama. Itu saya yakin, karena setiap pemain pasti ada jiwa itu. Ya kalau nomor mungkin tidak, karena saya tetap hargai. Nomor 21 kan sekarang dipakai Ridwan ya, KPR. Saya tetap hargai itu, saya di sini saya kembali pakai nomor tiga. Jadi mungkin untuk pertandingan nanti putaran kedua saya pakai nomor tiga. Kalau teman yang paling jahil di sini, ya mungkin David sama Asep. Karena dari datang itu denduin terus, selalu tinggal ganggu terus, ganggu terus. Mungkin itu saya.